Kabar baik untuk seluruh desa di Indonesia Untuk desa-desa yang berhasil mengelola keuangan desanya dengan baik bakal dapat insentif khusus dari pemerintah pusat senilai 100-150 juta rupiah guys Hal ini disampaikan oleh Dipjen Perimbangan Keuangan Kemenko Luki Alfirman Dia mengungkap, mengelola dana dengan baik dalam arti desa tersebut mampu memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pendapatan asli dari suatu desa Saat ini setidaknya sudah ada 15 desa yang mendapatkan insentif tersebut Salah satunya yaitu desa Ngelangeran, Yogyakarta Desa ini telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai desa keuangan Sebab desa ini berhasil menciptakan pendapatan asli daerah dari pengembangan agrowisata Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mewanti-wanti untuk semua desa Jika ada anggaran dana desa yang dikorupsi Maka penyaluran dana tersebut bakal dihentikan dan bakal di-blacklist Kalau berdasarkan data ICW, di tahun 2022 ada sebanyak 155 kasus terkait korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai 381 miliar rupiah Share informasi ini ke teman kalian